Intro Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Di channel youtube Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan Pada saat ini kita akan Belajar dan merenungkan Firman Tuhan Dari Renungan Harian Toraya Edisi hari Kamis 22 Februari 2020 Namun sebelum kita Membaca firman Tuhan Dan kita merenungi firman Tuhan Mari kita awali dengan doa Kita berdoa Hal Bapak kami dalam kerjaan surga Terima kasih Atas tuntunan dan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan Hingga pada saat ini Tuhan masih senantiasa Menyertai dan memelihara kehidupan kami Saat ini kami akan Belajarkan kebenaran firman Tuhan Tuntun dan sertai kami Buka hati dan pikiran kami Untuk senantiasa Boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan Tuntun dan sertai kami Tuhan Berkati hambamu Yang akan menyampaikan firman Tuhan Ini doa anakmu Tuhan Di dalam anakmu Yesus Kristus Kami sudah boleh berdoa Amin Renungan Harian Toraya Edisi hari Kamis 22 Februari 2024 Yang akan kita renungkan pada hari ini Terambil dari kejadian 15 Ayat 1 Sampai dengan ayatnya yang ke-6 Kemudian ayat 12 Sampai dengan ayatnya yang ke-18 Kejadian 15 Ayat 1 Sampai dengan ayatnya yang ke-6 Kemudian dilanjut di ayat 12 Sampai dengan ayatnya yang ke-18 Dan saya akan bacakan Di bawah judul Perjanjian Allah dengan Abraham Janji tentang keturunannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abraham Akulah perisaimu Upamu akan sangat besar Abraham menjawab Ya Tuhan Allah Apakah yang engkau berikan kepada aku Karena aku akan meninggal Dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku Ialah Eliezer Orang Damsik itu Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan Kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku Nanti menjadi ahli warisku Tetapi datanglah firman Tuhan Kepadanya demikian Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu Dialah yang akan menjadi ahli warismu Lalu Tuhan membawa Abraham Keluar serta berfirman Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan Hal itu kepadanya Sebagai kebenaran Menjelang matahari terbenam Tertidurlah Abraham Dengan nyenyak Lalu turunlah Meliputinya Gelap gulita yang mengerikan Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu Akan menjadi orang asing Dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan Diperbudak Dan dianiaya 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang akan Memperbudak mereka Akan kuhukum Dan sesudah itu Mereka akan keluar Dengan membawa harta Benda yang banyak Tetapi engkau akan pergi Kepada nenek moyangmu Dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan Pada waktu Telah putih rambutmu Tetapi keturunan Yang keempat Akan kembali ke sini Sebab sebelum itu Kedurjanaan Orang Amori Itu belum gelap Ketika matahari Telah terbenam Dan hari menjadi gelap Maka kelihatanlah Berapian Yang berasap Serta suluh Yang berapi lewat Antara Potongan-potongan Daging itu Pada hari itulah Tuhan Mengadakan perjanjian Dengan Abram Serta berfirman Kepada keturunan Mula Kuberikan negeri ini Mulai dari Sungai Mesir Sampai ke sungai Yang besar itu Sungai Efrat Amin Firman Tuhan Yang dikatakan Berbahagia adalah Kita sekalian Yang senantiasa Terus membaca Dan merenungkan Akan kebenaran Firman Tuhan Terlebih Melakukan firman itu Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Bapak ibu Dan saudara-saudari Sekalian Renungan harian Toraya kita Pada hari ini Diberi tema Hitunglah Bintang-bintang Dalam bahasa Toraja Rekeni Tu Bintuen Bintang merupakan Benda langit Yang Memancarkan Cahayanya sendiri Cahay itu Disebabkan oleh Reaksi Fusi Nuklir Yang menghasilkan Energi Yang terjadi Di intinya Dilansir dari The Cover Station Diperkirakan Ada sekitar 200 miliar Triliun Bintang Atau 200 Sekterliun Jumlah yang Tentu sangat Banyak Bahkan Tidak dapat Dihitung Secara pasti Hanya dapat Diperkirakan Saja Lalu Bagaimana Mungkin Ada orang Yang bisa Memiliki Keturunan Sebanyak Bintang Di langit Abram Dan Sarah Sedang Mengalami Pergumulan Karena Tidak Memiliki Anak Mereka Telah Diberkati Tuhan Tetapi Mereka Tidak Punya Anak Yang Akan Mewarisi Rumah Mereka Rumah Yang dimaksud Bukan Hanya Menunjuk Kepada Rumah Tempat Tinggal Tetapi Juga Pada Semua Harta Kepunyaan Mereka Tuhan Bukan Hanya Janji Tentang Keturunan Allah Memberitahukan Perjalanan Keturunannya Yang Di Perbudak 400 Tahun Lamanya Akan Tetapi Allah Sendiri Yang Akan Memembaskan Dan Menuntun Mereka Kembali Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Sekalian Janji Berkat Allah Kepada Abraham Melalui Keturunan Yang Tak Terhitung Seperti Bintang Janji Berkat Allah Dinyatakan Pula Bagi Kita Semua Bahwa Berkat Tuhan Akan Terus Dinyatakan Kasih Dan Berkat Yang Tak Terhitung Banyak Dan Besarnya Karena Karena Itu Mari Merespon Dengan Percaya Amin Firman Tuhan Mari Kita Tutup Renungan Kita Dengan Doa Kita Berdoa Al-Bapak Kami Dalam Kerajaan Surga Terpuji Langkau Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Sudah Boleh Tuhan Sediakan Yang Sudah Boleh Kami Lalui Dengan Belajarkan Kebenaran Firman Tuhan Terima Kasih Sudah Boleh Membuka Hati Dan Pikiran Kami Untuk Boleh Kami Belajar Dan Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Tuntun Dan Sertai Langkah Kehidupan Kami Agar Kami Senantiasa Boleh Terus Melakukan Firman Kebenaran Tuhan Dalam Kehidupan Kami Biarkan Firman Tuhan Ini Senantiasa Boleh Nyata Dalam Setiap Kehidupan Kami Dan Kami Tetap Terus Percaya Hanya Kepada Janji Kepada Tuhan Bapak Kami Dalam Kerajaan Surga Kami Serahkan Segala Kehidupan Kami Hanya Kedalam Untunan Penyertaan Tuhan Tuhan Menjaga Dan Melindungi Kami Dalam Setiap Aktivitas Rutinitas Dan Setiap Pekerjaan Dan Tanggungjawab Kami Dimanapun Kami Berada Setiap Pergumulan Yang Ada Pada Setiap Kami Biarlah Tuhan Senantiasa Mengetahuinya Dan Tuhan Senantiasa Menguatkan Kami Untuk Melalui Setiap Pergumulan Yang Kami Hadapi Inilah Doa Kami Tuhan Kami Serahkan Kedalam Tangan Pengasian Tuhan Di Dalam Anak Yesus Kristus Kami Berdoa Haleluya Amin Demikianlah Renungan Harian Toraya Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Yang Sudah Boleh Tetap Setia Selalu Mendengarkan Dan Merenungkan Firman Tuhan Bersama Sama Di Channel Youtube Gerja Toraya Jemaat Betlehem Tarakan Semoga Dalam Renungan Ini Kita Senantiasa Boleh Diberkati Oleh Firman Tuhan Dan Kita Tentunya Juga Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Terima Kasih Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Director Wam Bi Sari 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 faces I